Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Kali ini saya mau sharing bagaimana cara memperbaiki masalah saat kalian melakukan aktifasi Windows 10 lalu kalian menemukan beberapa error Nah, contoh errornya seperti berikut ini teman-teman Jika kalian menemukan error seperti yang saya tampilkan tadi silakan kalian ikuti cara yang akan saya tunjukkan berikut ini dan jangan kalian skip tutorialnya teman-teman agar tidak ada informasi yang terlewatkan Oke, kita mulai saja tutorialnya Yang pertama silakan teman-teman buka comment prompt atau CMD lalu kalian klik kanan dan run as administrator Jika muncul seperti ini kalian klik yes lalu kalian pastikan koneksi internet kalian sudah oke dengan cara ketik ping google.com Nah, jika tampilan pingnya seperti ini berarti koneksi internet teman-teman sudah oke Selanjutnya ini bisa kalian close Tahap selanjutnya silakan teman-teman non-aktifkan sementara antivirus dan juga Windows Defender karena disini saya tidak menggunakan antivirus maka yang akan saya non-aktifkan sementara yaitu Windows Defender Untuk menon-aktifkan Windows Defender silakan teman-teman buka Windows Security Kemudian kalian klik virus and threat protection Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah dan pada menu virus and threat protection setting teman-teman klik manage setting Oke, kita non-aktifkan sementara untuk protectionnya silakan kalian turn off semua proteksi dari Windows Security Kalian ubah dari on menjadi off ya teman-teman ini hanya sementara aja kita ubah saat kita akan melakukan aktifasi atau perbaikan dari aktifasi Windows 10 jika ini sudah kalian off kan semua kemudian silakan kalian close kemudian langkah selanjutnya silakan teman-teman buka browser kemudian teman-teman silakan copy link berikut ini ini adalah link untuk download proteksi Windows 10 teman-teman copy lalu kalian paste pada kolom pencarian browser yang kalian gunakan untuk linknya nanti akan saya tulis di deskripsi video teman-teman nah ini dia kalian tinggal klik saja link downloadnya oke setelah kalian klik link downloadnya jika muncul iklan seperti ini teman-teman bisa close saja kemudian nanti ada di pojok kiri bawah hasil downloadnya teman-teman setelah selesai download silakan teman-teman buka kalian klik titik 3 berikut ini lalu kalian pilih show in folder atau teman-teman juga bisa langsung lihat di folder download nah ini dia file yang sudah saya download lalu silakan kalian klik kanan dan kalian pilih extract all jika ini tidak ada teman-teman bisa menggunakan winrar atau 7zip untuk melakukan extractnya lalu teman-teman klik extract oke jika proses extractnya sudah selesai nanti akan terbentuk satu buah folder teman-teman nah ini dia folder yang tadi sudah saya extract nama foldernya yaitu aktifasi windows 10 silakan teman-teman buka foldernya lalu di dalam folder ini nanti teman-teman akan menemukan file.bat dengan nama aktifasi windows 10 contohnya seperti ini lalu untuk mengeksekusinya silakan teman-teman klik kanan dan pilih run as administrator jika muncul seperti ini teman-teman pilih more info lalu pilih run anyway oke teman-teman untuk display yang tidak terpakai ini akan saya close terlebih dahulu agar mempermudah tutorial yang saya buat nah ini jika muncul seperti ini nanti teman-teman klik yes saja kemudian nanti akan muncul tampilan common prompt atau cmd teman-teman tampilannya seperti ini nah jika sudah muncul seperti ini silakan teman-teman tunggu saja hingga proses aktifasinya selesai cepat atau lambatnya proses aktifasi atau perbaikan windows 10 ini tergantung dari kecepatan bandwidth internet teman-teman jika koneksi internet kalian cepat maka kemungkinan untuk proses perbaikannya akan lebih cepat jika sudah lebih dari 10 menit proses perbaikannya masih belum selesai silakan teman-teman cancel terlebih dahulu proses perbaikannya lalu kalian coba beberapa jam kemudian teman-teman biasanya hal tersebut dikarenakan server yang terkoneksi dengan lisensi ini sedang sibuk jadi teman-teman harus mencobanya beberapa saat kemudian jika berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman di common prompt atau cmd akan ada tulisan product activation successfully jika sudah tampil seperti ini berarti proses perbaikan yang kita lakukan sudah selesai oke jika perbaikannya sudah selesai kalian bisa close common prompt tersebut tapi jangan lupa untuk klik juga subscribe-nya ya sekarang kita akan cek apakah perbaikannya sudah berhasil caranya silakan kalian klik start lalu kalian ketik activation setting selanjutnya silakan kalian buka activation setting tersebut oke ini dia hasilnya proses aktifasi atau perbaikan yang kita lakukan berhasil teman-teman jika aktifasinya sudah berhasil tahap terakhir yaitu kita perlu mengaktifkan kembali Windows Defender maupun antivirus yang sebelumnya sudah kita non aktifkan caranya silakan kalian ulangi lagi kalian klik start lalu ketik Windows Security kemudian kalian buka Windows Security tersebut lalu kalian pilih virus and threat protection kemudian pada virus and threat protection setting teman-teman silakan pilih manage setting kemudian silakan kalian on-kan lagi virus protection yang sebelumnya sudah kita off-kan pastikan kalian sudah on-kan semua untuk proteksinya baik itu Windows Security atau Windows Defender maupun antivirus yang teman-teman gunakan jika sudah selesai silakan teman-teman close menu virus threat and protection tersebut oke teman-teman sekian tutorial dari saya semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih terima kasih